RUU Pertembakawan YLBHI, mereka menenggarai pada tanggal 24-25 Juni kemarin. Itu dikatakan informasi yang mereka dapatkan, saya mendapatkan dari mereka adalah dilakukan di Hotel Sultan. Di Hotel Sultan? Itu sesuatu yang sebetulnya tidak lazim. Mestinya pembahasan seperti itu ya ada di Kedung Dewan. Ketika itu tidak lazim, kemudian ini juga masuk ke dalam prolegnas prioritas, ini membuat kecurigaan mereka juga akhirnya bukan tanpa dasar sebetulnya. Saya bisa sependapat dengan kawan-kawan di YBLI, karena memang banyak hal-hal yang nyeleneh gitu ya dalam perjalanannya ini. Karena kalau ada seperti ini sebetulnya kepentingan siapa gitu. Oke, kalau kepentingan siapa ini pengusulnya ada empat fraksi paling tidak. Ada PAN, ada PD Perjuangan juga sebetulnya, ada Nasdem dan Golkar. Ya, terutama memang pada Nasdem dan Golkar, dua itu yang memang menjadi apa namanya, sekarang ini menjadi pendukungnya. Karena begini, pada setiap pemerintah, karena ini RUU ini dulu pada jamannya PSB periode kedua juga muncul. Tapi pengusungnya berbeda begitu. Sekarang pengusungnya berbeda lagi gitu loh ya. Jadi memang kalau melihat hal seperti ini, kawan-kawan apa namanya, lembaga bantuan hukum mencurigai atau menenggare ada aroma yang nggak sedap, saya juga bisa memahami. Bukan proleknas, dipaksa jadi proleknas, masuknya nggak pas, dipaksa menjadi pas gitu kan. Itu sesuatu yang beyond logic thinking gitu loh. Ini ada apa gitu kan. Bahkan ada yang bilang ini kayaknya RUU yang nyelonong ini sebetulnya. Ya, kalau mereka mengatakan ada istilah RUU mata air dan ada RUU mata gitu, saya nggak paham tentang istilah itu. Itu kawan-kawan dari YLBHI yang paling paham. Dan ICW. Nah, kalau kita melihat apa namanya, tadi sempat disinggung di segmen sebelumnya tentang bonus demografi. Ini adalah bonus bagi sebuah negara yang mungkin hanya terjadi sekali dalam periode yang begitu lama. Dan ini mestinya akan memberikan dampak positif pada kemajuan bangsa itu. Karena orang mudanya jauh lebih banyak, mestinya lebih produktif, seperti itu kan. Dan ini akan menjadi masalah kalau bonus demografi itu ternyata tidak menjadi bonus gitu. Ya, malah menjadi beban. Malah menjadi beban. Jadi itu memang Prof. Mel Salim sebagai seorang ekonom, beliau juga melakukan kalkulasi untuk hal itu. Saya bahagia karena kebetulan saya juga bertemu dengan beliau. Dan dalam analisis beliau bahwa suatu bangsa itu hanya sekali mendapat bonus demografi. Hanya sekali bahkan? Iya, di mana ada empat orang yang bisa menanggung kehidupan satu orang. Jadi inilah kesempatan Indonesia sebetulnya untuk keluar dari jerat yang selama ini tidak bisa Indonesia keluar untuk, apa bahasa anak muda move on ya, keluar untuk lepas landas gitu. Lepas landas istilah urde baru dulu. Nah, Prof. Emil melihat ini, andai kata kita gagal pada 2030 itu sebetulnya titiknya nanti, maka yang terjadi adalah beban. Karena begitu anak muda yang terokok, begitu banyak anak muda yang menjadi narkoba nanti akhirnya, akhirnya yang tergerus adalah kualitas SDM suatu bangsa yang pada akhirnya bicara dengan daya saing bangsa juga. Kita tidak akan bisa keluar dari lepas landas ini gitu. Oke, 2030 itu 14 tahun ke depan? Ya, tinggal 14 tahun. Tinggal 14 tahun. Jadi kalau kita tidak melakukan upaya untuk hal itu, ya mohon maaf, tadi kita menjadi negara jajahan sebetulnya. Oke, dan dari sekarang kalau misalkan itu memang tidak dilakukan secara apa namanya? Tersistem ya. Tersistem dan sungguh-sungguh gitu ya. Komprehensif ya. Oke, dan Undang-Undang Pertembakawan ini justru akan apa namanya? Justru melemahkan ini. Melemahkan, akan menjadi apa namanya kebalikan dari upaya yang sebetulnya dicita-citakan oleh semua orang. Termasuk apa yang menjadi harapan Pak Presiden dengan nawacitanya. Oke, nah apa yang harus dilakukan ketika ini sudah dibahas? Kalau para anggota Dewan itu bijak, para pimpinan negara ini bijak, itu dihentikan saja. Dihentikan? Dihentikan. Kenapa? Karena kita punya 14 Undang-Undang yang satu sama lain sebetulnya bisa mengisi apa yang diharapkan dari situ. Tidak perlu ada Undang-Undang baru? Dengan peraturan saja gitu. Dan itu biayanya lebih kecil daripada kalau kita membuat satu Undang-Undang. Oke. Tidak perlu Undang-Undang baru? Iya. Kalau Anda mengatakan kalau bahwa anggota Dewan ini bijak dan pemerintah ini bijak, mestinya itu dihentikan. Artinya kalau ini tetap dilanjutkan, ini mereka ini adalah orang-orang yang tidak bijaksana sebetulnya dalam bernegara dan apa namanya. Itu harapan Mas Rudi sebagai rakyat. Saya rasanya kalau nanti saya katakan itu, saya tidak etik, saya tidak sopan. Itu bukan harapan Pak Presiden. Tapi saya juga, ya, saya sebetulnya sesungguhnya saya sependapat dengan Anda. Bahwa kalau kita dikasih amanah untuk menjaga negara ini, harusnya lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Oke. Karena kita bukan bicara tentang kita, kita bicara tentang generasi yang akan datang. Oke. Nah, kalau ini tetap dilanjutkan Pak Prio, apa upaya yang harusnya dilakukan supaya masa depan bangsa ini, generasi muda ini, tetap masih bisa terjamin sebetulnya? Yang harus dilakukan adalah, tadi yang saya katakan, sudah hentikan saja. Oke. Kita juga melakukan petisi online. Oke. Sebagai bukti bahwa ini loh, memang kehendak masyarakat. Itu sudah dilakukan? Kita lagi berjalan sekarang. Kita lagi berjalan. Dan sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan sebelum-sebelum ini, suara masyarakat pun telah kita sampaikan. Mereka semuanya sebetulnya tidak menginginkan juga kok. Oke. Mereka tidak menginginkan, tapi ini terus dibahas? Ini terus dibahas. Nah, jadi kalau kawan-kawan dari lembaga bantuan hukum dan ICW menengarai ada aroma yang tidak sedap, saya bisa memahami kalau begitu. Oke. Nah, ini permasalahannya. Harapannya ini dihentikan Pak Prio. Nah, ketika ini terus berjalan, apa yang seharusnya dilakukan? Apakah mendorong bahwa ini diuji materi untuk dibatalkan seperti itu atau bagaimana? Kalau itu menurut saya hanya akan membuang uang. Oke. Itu banyak uang yang sebetulnya bisa kita pergunakan untuk sektor lain yang menjadi skala prioritas. Saya kira cukup Pak Presiden katakan saja ini hentikan. Seperti waktu beliau menghentikan, saya lupa ada salah satu rancangan undang-undang yang pada waktu itu harus akan bergulir, tetapi beliau minta itu tidak dibicarakan dulu, ditunda dulu istilah beliau begitu. Itulah yang harusnya dilakukan dalam kawasannya. Oke, Pak Prio, terima kasih banyak sudah bergaung bersama kami di dialog pagi. Terima kasih.